Kalau menurunkan deradikalisasi, ada tiga tingkatan radikal. Tinggal, Jakmeno mau melakukan apa terhadap tingkatan itu. Satu, radikal itu, satu takfir. Takfir itu ya suka mengkafirkan orang, yaitu pakfir itu. Kenapa? Beda dengan kita, sholatnya. Beda dengan kita, politiknya itu kafir. Itu, beda dengan kita, pemahaman gagak. Namanya itu, takfir itu sahabat mengkafirkan orang, artinya dalam bahasa sehari-hari itu intoleran. Tidak toleran terhadap perbedaan. Pokoknya kalau bukan kita, sudah lah, tidak usah didekati. Tidak bisa bekerja sama. Mau di mana ini? Jatnik. Kalau menurunkan deradikalisasi dan ekstremisme sadi, karena radikalisme dan ekstremisme itu lahir. Dari sikap yang berlebih hati. memahami dan ingin melaksanakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Yang kedua, ideologis. Dia berusaha membawa pikiran-pikiran yang tidak toleran itu ke dalam lembaga-lembaga penelitian. Yang masuk, yang teramah membentuk organisasi, memprovokasi. Negara ini harus kita lawan. Hukum, ini hukumnya kaulub. Itu, ideologi. Lalu masuk ke sekolah-sekolah. Ada foto, wah ada foto gitu. Ada hadis nabi. Barang siapa yang di tempatnya ada gambar bernyawa. Makhlum bernyawa. Maka malaikat rahmat akan masuk. Lalu foto-foto diturunkan semua. Ada foto, lalu ada Pancasila. Hancurkan, karena dulu nabi. Udah diukus untuk menghancurkan penyembahan berhala. Itu ideologi. Dan maksudnya ideologi itu merebut masjid. Pelan-pelan, bapak-bapak punya masjid, tiba-tiba diambil gitu. Pelan-pelan, masuk, lalu dikelasai, diubah orientasi masjidnya itu. Dari sikap toleran, menjadi intoleran. Masuk ke sekolah. Kepampus, mempengaruhi kurihulung. Itu sebuah. Ini, ini. Apakah itu? Boleh. Boleh. Tetapi, harus diimbangani. Oleh pikiran-pikiran yang rasional. Nah, yang tidak boleh itu kalau sesudah intoleran, ideologi selalu jihadis. Membunuh. Membunuh. Kalau beda, bunuh aja. Sekarang, Afganistan tuh belum ada pengakuan, gak? Dari negara lain. Taliban yang sekarang. Kenapa? Ya, orang mesti takut perempuan-perempuan diusir. Perempuan gak boleh keluar. Perempuan gak boleh jadi guru. Sekarang, Indonesia juga belum ngakui. Tapi, Indonesia mengakui Palestina. Tapi, Afganistan belum. Belum ada yang ngakui. Menurut sebab itu, kita gak tahu siapa sih. Presiden Afganistan sekarang, itu apa parlimennya siapa. Itu sudah beberapa bulan gak jalan. Karena, mereka ini sudah masuk ke jihadis. Bukan hanya taksiri dan ideologis, tapi sudah ke jihadis. Orang pada takut. Nah, saudara. Oli Zulabitul, kalau jahni ini ingin mengambil peran. Kalau ingin mengambil peran dari ini, Bapak, menurut saya jihadis itu tadi. Satu, mulai dari dunia pendidikan. Itu sekolah-sekolah, sekarang anak-anak sudah sering diraju nih. Ada anak kecil, SD. Perempuan nih masih SD. Ada kamu, temannya laki-laki SD. Gak mau terima. Bukan mau terima. Juga ekstrim begitu. Gak boleh ketemu dengan orang lain. Islam itu begini-begini. Iya, bagus, diajarkan. Itu sebagai akidah. Akidah-akidah. Tapi juga, akidah Islam itu di dalam perjemahannya. Itu kan lebih banyak menekankan pada kemanusiaan fitroh. Kemanusiaan kesantuman. Kehidupan beragama. Jangan berpikir, oh kita mayoritas harus menjadi negara Islam. Boom. Di Indonesia itu, Islam memang mayoritas. Tapi di negara lain yang tidak mayoritas, gimana? Kalau kita di sini karena mayoritas selalu semenang-menang kepada yang kecil, bagaimana saudara kita di Perancis, di Amerika, di Inggris, di Jerman, di mana? Ini kita marah kalau kita minoritas di Jerman lalu diperlakukan semenang-menang. Kalau perlu kita akan berjihat kesan. Begitu juga di sini. Jalan yang terbaik itu, jalan yang terbaik itu memang adalah akseptasi. Toleransilah sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa akseptasi. Terima kasih. Terima kasih.